Shalom jemaah yang dikasihi Tuhan. Kristus mengingatkan kita tentang kasih Kristus yang dapat dilihat dengan jelas pada pengorbanannya untuk kita. Berikut disampaikan kegiatan-kegiatan dalam dan luar paroki kita. Kita bersyukur atas pemilihan Bishop Melta J. Ketai sebagai Ketua Bishop Gereja Anglikan Asia Tenggara. Kebaktian perlantikan akan diadakan pada 9 Februari 2020 di Gereja Orsens Kota Kinabalu bermula jam 4 petang. Jemaah dialu-alukan untuk menghadiri acara ini. Sempena perlantikan Archbishop Asia Tenggara, satu majlis makan malam akan diadakan selepas kebaktian perlantikan pada 9 Februari 2020 di Dewan Hakkali Kas jam 8 malam. Paroki Senluk diberikan penghormatan menduduki empat meja untuk tujuan ini. Setiap tiket berharga Rp85. Jemaah didorong untuk membeli tiket dan menghadiri acara ini sebagai tanda kesyukuran kita. Sebagai permulaan menyambut Tahun Baru 2020, Kebaktian Gabungan Tahun Baru akan diadakan pada 1 Januari 2020 jam 9 pagi di Pusat Lemba Berkat Telupit. Ajaklah keluarga dan rakan-rakan Anda untuk beribadah bersama dalam kebaktian ini. Perpindahan Padri, Pastor dan Penginjil Diasis akan berkuat kuasa bermula 1 Januari 2020. Berikut adalah perpindahan yang melibatkan paroki kita. Reverend Joel Tampior akan menjadi Padri Penguasa di MGD Holy Nativity Nangoh. Reverend Henry Kaluste akan berpindah ke paroki Senluk Telupit. Pastor Frida Simon akan menjadi Pastor Penguasa di Gereja Kristus Domba Ala, Bandar Seri Indah Tawau. Fakta terpenting dalam kepercayaan Kristian adalah Tuhan menganggap seluruh umat manusia bernilai sehingga dia sanggup mengorbankan anaknya sendiri untuk kita. Sekian saja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.